Sebelumnya pemirsa pencarian Eri Yunanto mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang jatuh di kawah Gunung Merapi dimaksimalkan dengan mengerahkan peralatan canggih seperti Thermal Camp. Thermal Camp merupakan alat pengukur suhu yang diharapkan bisa membantu keberadaan korban sehingga tim SAR bisa mengetahui keberadaan korban sebelum turun ke kawah Merapi. Alat Thermal Camp tersebut disumbangkan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Tim yang berada di puncak gunung memasang tali dan engker untuk lintasan menuruni kawah. Prediksi awal korban yang jatuh di kawah Gunung Merapi berada pada kedalaman 200 meter dari bibir puncak Gunung Merapi. Itu jenisnya Thermal Camp ya, itu kalau tidak salah itu alat untuk pengukur suhunya, suhu di dalam kawah itu. Terus ini alatnya sudah dinaikkan atau tidak? Sudah, sudah di atas. Sudah di atas ya. Terus ini berapa personal Pak, untuk hari ini Pak? Untuk hari ini ya masih seperti yang kemarin ya Mas ya, tidak ada penambahan, penambahan hanya pendukung logistik saja. Kalau teman-teman evakuator ada di air.